selamat pagi dan tema kita hari ini tema kita sabtu ini adalah tentang bagaimana cara membaca chart tapi saya lebih fokus ke bagaimana melihat tips dan trik yang kadang-kadang suka tersembunyi dan belum tentu ada di buku-buku dan ada beberapa yang hasil karangan saya sendiri jadi kayaknya sih memang berhasil ya tapi mungkin saya belum menemukan literasinya saya belum menemukan daftar pustakanya nah dari bukunya si Steve Neeson lah Martin J. Pring lah dan kawan-kawan mungkin saya mungkin ada cuman saya keselip mungkin karena bahasa inggris bahasa inggris saya kurang begitu bagus jadi mungkin keselip ya tapi anggaplah ini adalah versi bahasa indonesianya lah mari kita mulai yang pertama saya ngeklik apa ya oh ini kita mulai yang pertama oh iya seperti yang tadi ya ini ada 12 orang termasuk saya berarti 11 ya di bawah 50 upload ke youtube di bawah di atas eh salah di atas 50 upload ke youtube di bawah 50 kita simpan sendiri yang pertama yang pertama klik oke sip yang pertama adalah false breakdown jadi ini adalah ini adalah satu dari beberapa trik yang yang sering sekali saya gunakan dan sering sekali kita jumpai di market indonesia di saham kalau di forex sama di komoditas kayak gold dan kawan-kawan itu agak beda ya jadi walaupun ada beberapa yang hampir mirip tapi agak beda kenapa? karena di saham itu ada fraksi harganya dan di saham itu juga ada apa namanya pre-open dan pre-closing jadi itu akan ngefek di candle time frame pendek jadi kalau kita tahu kan bahwa pre-open itu kan sebelum jam 9 ya jadi jam 8.55 sampai jam 9 berarti disitu ada 5 menit candle kemudian post-closing itu ada di jam 13 untuk sekarang dalam masa pandemi jadi jam eh jam 13 jam 15 maksudnya jam 15 sampai jam 15-15 itu adalah post-closing dimana untuk time frame hourly berarti ada 15 menit tambahan yang gak masuk ke time frame hourly kurang lebih kayak gitu dan kemudian jam istirahat kita juga istirahatnya kan jam sesi 1 sampai jam 11.30 kemudian sesi 2 mulai jam 13.30 jadi untuk time frame hourly nya sendiri itu udah ada kepotong 30 menit ya 30 menit kosong gak ada transaksi gitu maksudnya jadi itu sebabnya kenapa sedikit agak sedikit berbeda jika kita terapkan ke apa namanya mungkin forex atau mungkin gold komoditas-komoditas kayak gitu tapi pada konsepnya itu hampir sama oke false breakdown false breakdown itu sesuai dengan namanya bahasa Indonesia nya itu breakdown yang false agak membantu sama sekali ya jadi dia breakdown tapi habis itu besoknya atau mungkin kalau misalkan time frame nya daily ya berarti hari ini breakdown habis itu besoknya langsung dia naik lagi langsung langsung naik lagi jadi atau mungkin selang 1 hari gitu langsung naik lagi jadi gak kalau idealnya kan kalau breakdown itu kan habis breakdown dia langsung turun nah tapi kalau yang kali ini gak jadi begitu dia breakdown dia rebound nah mari kita coba lihat ya nah contohnya konsepnya seperti ini ini yang versi oke ini saya butuh ink color highlight highlight apa pen ya pen aja deh oke kemudian karena ini warna merah saya pakai warna biru aja oke nah disini konsepnya adalah ketika jangan jangan lihat yang zigzagnya ini ya mungkin zigzagnya ini apa namanya akan membingungkan karena bisa jadi ini adalah maksud saya gini ini adalah terjadi bisa terjadi pada saat trend yang ada trendnya atau bisa juga terjadi pada saat ranging ranging itu maksudnya sideways sideways itu ada batas atasnya resisten dan ada batas bawahnya support nah asumsikan ini terjadi ketika delete nya mana ya kok kayak yang ini erase all ink on slide oke saya gak pakai inilah saya pakainya saya pakainya annotation nah ini oke pindah kesini sip nah jadi asumsikan ini ketika sahamnya itu lagi lagi bergerak dalam range atau mungkin lagi sideways gitu ya nah ketika lagi sideways kita kan dengan gampang ngeliat ini adalah area resisten ini adalah area support nah ketika di area support itu harganya atau candle nya itu agak keluar sedikit agak turun ke bawah support sedikit jadi agak apa ya breakdown lah istilahnya kan jadi dia breakdown kemudian habis breakdown dia naik lagi nah disitulah namanya false breakdown biasanya ketika ada false breakdown itu itu secara psikologis ketika bearishnya atau mungkin sellernya itu nge-push harga turun ke bawah dan apa habis itu si bullishnya itu dia ngelawan jadi fightback jadi dia ngelawan balik sehingga disitulah titik baliknya intinya kayak gitu nah bagaimana di kehidupan nyatanya di real nya itu seperti ini jadi contoh ini kan di saham tebik ya jadi disini bisa kelihatan bapak ibu kelihatan semua ya anggap aja kelihatan gambarnya lah ya jadi di tebik ini periodenya sekitar bulan februari maret april nah pada saat itu terbentuk ada gap kita tahu di periode eh di periode di zoom yang sebelumnya di minggu bulan di april di zoom yang bulan april itu kan saya dan zoom sebelumnya pastinya itu kan saya sering bilang bahwa saya sering pakai area gap itu sebagai area support atau resisten nah asumsikan disini ada gap kemudian disini ada support dan kemudian di beberapa candle berikutnya harganya itu sempat ngetes area support ngetes area support itu bagus itu menandakan bahwa supportnya memang kuat nah tapi bukan ini yang dimana menamakan false breakdownnya itu bukan bukan itu karena yang saya bilang false breakdown itu adalah yang nah yang ini yang saya kasih lingkaran merah ya bapak ibu nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat ya jadi supaya saya tidak kelupaan dan juga supaya pertanyaannya tidak kelewatan oke ini adalah yang garis merah ini yang eh garis merah yang di kasih lingkaran merah ini itu adalah yang saya bilang itu sebagai false breakdown jadi breakdown itu adalah ketika ada candle yang closing ini mungkin panahnya agak melenceng oke kita ganti kita coba garis lagi panah ini sip alah kenapa tidak pakai ini saja nah ini sudah jadi candle yang saya tunjuk dengan panah biru ini itu itu adalah yang breakdownnya jadi dia closing di bawah support breakdown breakdown jadi closing di bawah support tapi selanjutnya candle yang hijau setelahnya itu itulah dia yang bikin jadi false jadi waktu habis breakdown besoknya langsung dibalikin tutupnya di atasnya di atasnya 2010 2040 ibaratnya di atas apa namanya tidak turun ke bawah support tutupnya itu tidak di bawah support nah itu itu yang maksudnya false breakdown jadi kalau yang cuma ekornya itu biasanya saya tidak anggap itu sebagai false breakdown jadi contoh ekor yang seperti ini ekor yang seperti ini ekor yang seperti ini enggak saya enggak lihat itu sebagai false breakdown sama dengan yang ekor seperti ini ketika itu dihadapkan dengan auto trade auto order sell untuk cut loss mungkin itu kena ya mungkin itu kena cuman tapi kalau misalkan ternyata false breakdown yang maksud yang saya sebutkan disini itu berarti langsung aja besoknya buyback kurang lebih kayak gitu tapi tunggu ada false breakdown dulu ya jadi jadi waktu buybacknya itu bukan disini bukan disini bukan disini bukan tapi maksudnya adalah ketika yang di dalam lingkaran merah ini kejadian itu besoknya kan kalau ada higher high lagi atau closing diatasnya lagi itu kan bisa dibeli jadi belinya itu kan bisa jadi disini asumsikan beneran beli disini misalkan terus kemudian harganya dibawa turun di candle yang ini nah itu kan mungkin kalau pakai auto order kan kena cut loss eh bukan yang ini bukan yang sebelah kiri bentar yang ini maksudnya di ekor yang saya kasih tunjuk panah biru semua panasnya yang dikasih tunjuk panah warna biru ini kan pasti kena cut loss kalau pasang auto order nah besoknya itu kita bisa buyback gak masalah yang penting cut lossnya tetap di adjust cut lossnya itu di adjust jadi ngikutin ekor yang ini nah itu itu cut lossnya disitu jadi awalnya kan awalnya bikin cut loss pakai ekor yang ini nah terus kan kena kena si siapa namanya auto ordernya kesenggol kesenggol sama kesenggol sama ekor yang ini kan auto cut lossnya kena nah kemudian habis itu kan tutupannya dibalikin lagi ke atas tutupan candlenya hijau tutupannya di atas ketika tutupan di atas mau buyback boleh gak apa-apa tapi yang penting cut lossnya itu kemudian di adjust cut lossnya di bawah sini gitu oke sampai sini paham ya ini strategi false breakdown jadi setupnya trading setupnya itu pertama diawali dari ada supportnya dulu panah disini ada supportnya dulu ini kebetulan saya paling suka pakai gap itu sebagai support atau sebagai resistant kalau gak ada gap gak ketemu gap pakai lah swingnya contoh swing itu contoh kayak gini ini swing jadi dengan swing ini itu bisa jadi resistant ini pakainya ujungnya aja namanya juga resistant pakai ujungnya kalau biasanya ujungnya berdekatan kalau ujungnya berdekatan itu saya pakai titiknya dua jadi yang titik high yang candle merah ini dan titik high yang candle yang ini itu buat jadi area resistantnya jadi gitu tapi kalau ada gap saya pilih gap gapnya sebagai support atau resistant nah trading setupnya setelah ketemu support ditunggu sampai harganya itu rebound atau menyentuh area support terus kalau misalkan ada apa namanya ngetes area support kayak gini ya kalau cuma ngetes area support berarti kan yang berlaku itu kan candle patternnya itu itu maksudnya nanti akan beberapa trik ini nanti akan digunakan secara bersamaan jadi mana yang mana yang kejadian ya itulah yang dipakai triknya maksudnya gitu nah kalau cuma karena kebetulan ini saya lagi menjelaskan false trik berupa false breakdown ya berarti yang ini yang yang cuma ekor-ekor ini ya itu gak gak ikut penjelasan maksudnya gitu bukan berarti gak dibeli tapi gak ikut penjelasan kalau pun nanti ada pembelinya ada belinya ya itu beda lagi ceritanya contoh ya ini kan candle nya higher high higher low nah kalau higher high higher low itu kan ngitungnya kan kalau misalkan eksekusi itu kan tunggu closing di atas atau tunggu breakout ke atas high nya nah disitulah cuma maksudnya itu bisa dibeli nah kemudian ini inside bar pattern yang dua ini ini inside bar pattern ini nah ini nah ini inside bar pattern nah itu itu belinya kalau ada yang closing di atas high nya itu beda lagi ceritanya tapi kalau saya ini kan lagi menjelasin yang false breakdown jadi yang diperhatikan adalah candle yang seperti ini ini adalah bentuk dari false breakdown itu maksudnya ada pertanyaan belum belum ada masih aman semua oke kita lanjut ya berikutnya adalah tentang ini istilahnya namanya break of structure jadi ada kalau bahasa indonesia nya itu trend nya patah nah itu bahasa indonesia nya itu trend nya patah jadi misalkan contohnya seperti ini ini adalah gambar chart jasa marga waktu di periode tahun 2020 jadi periode bulan juni sampai bulan november tahun 2020 nah yang perlu diperhatikan apa sih nah saya akan mengajak bapak ibu untuk melihat bagian yang ini nah ini ya ini oke lah saya zoom in aja lah ya nah kayak gini kurang lebih oke ya ini annotation nya pindah ke sini aja oke kemudian saya mau gambar pakai panah aja nah ketika yang yang di lingkaran yang warna ungu itu yang bagian atas itu adalah swing high nya kemudian dia bikin swing low dan kemudian di sini dia juga bikin swing lower high jadi high nya itu turun swing high nya itu lebih rendah lebih rendah daripada yang sebelumnya kemudian harganya breakout ke bawah lower low ini apa breakout ke bawah swing low ini sehingga trend nya itu berubah ini kan breakdown ya breakdown ke bawah si low nya itu sehingga trend nya itu berubah jadi bearish nah dari kesempulannya kan kita bisa simpulkan bahwa ini adalah bearish kemudian nah ini saya geser saya geser kemudian saya geser dan annotation nya pindah ke atas oke nah setelah dia bikin berubah jadi bearish otomatis harusnya high berikutnya itu akan lebih rendah dan low berikutnya itu juga harusnya lebih rendah itu harusnya ya oke selamat pagi gak apa-apa terlambat berdiri depan kelas dulu disetrap ya gak apa-apa sesuai dengan tadi di awal di atas 50 saya upload ke youtube di bawah 50 saya gak upload ke youtube oke nah berikutnya harusnya kan kalau yang namanya bearish itu kan lower high dan lower low jadi high berikutnya harus lebih rendah dan low berikutnya juga harus lebih rendah kemudian ternyata di low swing low yang saya tunjuk panah ini dia itu sedikit lebih tinggi daripada swing low sebelumnya kalau bearish kan harusnya lower low tapi ini gak bikin lower low berarti ada kemungkinan trendnya itu berubah trendnya itu ada kemungkinan patah nah gitu maksudnya dan trendnya itu patah ketika trendnya itu patah ketika harganya naik ke atas swing high yang yang saya tunjuk panah ini jadi gitu ceritanya jadi itu trend trendnya patah ketika dia bikin swing high yang lebih tinggi dari yang sebelumnya itu jadi itu dari bearish berubah jadi kemungkinan jadi sideways sideways kemudian dia bisa breakout jadilah bullish nah ini adalah yang versi standarnya jadi ya ini basic banget lah ya jadi dari bearish berubah jadi sideways sideways dari mana sideways taunya ya dari ketika ada swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya kemudian berubah menjadi bullish ketika ada harga yang naik ke atas swing high dari sebelumnya gitu ya maksudnya nah dimana belinya eksekusi belinya adalah ketika harganya itu naik ke atas si swing high kayaknya tadi saya zoom lagi ya nah ini jadi ini semoga sih ini panahnya ini udah cukup udah cukup menjelaskan ya udah cukup menunjukkan bahwa itu belinya disitu nah maksudnya gitu kadang kan kadang kan kalau ada yang ngajarin itu kan kadang kurang to the point jadi gambar bullish itu cuman ibaratnya kayak apa sih namanya zigzag zigzag ini kan zigzag oh ini bullish itu kan cuman gak menunjukkan bahwa point ketika dia berubah menjadi bullish ya salah bullish itu kan gambarnya zigzag ya dia gak menunjukkan bahwa point dia itu bullish itu adalah ketika sebelumnya itu ada trend bearish nah kita gak bisa bilang itu bullish kalau sebelumnya itu gak ada trend bukan bullish bisa jadi sideways bisa jadi bearish nah kemudian ketika dia itu harganya naik ke atas high dari sebelumnya nah itulah namanya bullish gitu dan itu kita kita aplikasikan ke saham bentuknya jadinya seperti ini jadi belinya disini cut lossnya dibawah sini itu kenapa gak disini karena kalau misalkan ini apa namanya sideways bisa jadi dia naiknya turun naiknya disini tapi dia gak turun ke bawah low yang cut loss ini nah itu maksudnya ada juga ada yang bikin trick gitu ya kalau gitu turun ke bawah sini dijual aja nanti beli lagi di bawah sini ada bisa jadi seperti itu tapi yang versi basicnya atau standardnya itu ketika dia breakout ke atas high yang sebelah sini ya itulah namanya berubah trend menjadi bullish dan yang cut lossnya ada di bawah sini gitu nah kemudian ya itulah maksudnya patah trend itu kayak gitu masih aman ya ada yang mau bertanya bapak ibu 18 orang aman ini 18 orang kalau masuk ke ruangan ini kantor saya penuh ini biasanya gitu 20 orang oke masih aman ya tadi yang pertama false breakdown yang kedua ini tentang apa sih namanya patah trend nah itu nah ini ada pertanyaan yang menarik ini jarak posisi dari cut loss ke buy apa gak terlalu jauh nah terlalu jauh atau enggak itu relatif relatifnya itu satu apakah kita hitung berdasarkan persen yang kedua kalau misalkan berdasarkan persen apakah yang dihitung berdasarkan persen itu adalah value dari maksud saya rupiah dari ongkos belinya jadi cut lossnya itu rupiahnya gede nah pertanyaan berikutnya gede kecilnya itu apa gede dibandingkan dengan total portfolio misalkan kita beli dana kita beli kita punya dana 100 juta misalkan terus kemudian 100 jutanya itu langsung semua dibelikan si saham ini di titik buynya itu nah itu apakah seperti itu nah tentunya beda ya jadi yang menunjukkan itu jauh atau enggaknya itu dari money managementnya jadi beli di titik beli di titik buynya itu itu bisa dan kemudian jarak dari buy ke cut lossnya itu bisa dibilang jauh segini ini bisa dibilang jauh kalau kita belinya banyak sekali tapi kalau misalkan kita punya peraturan kita misalkan kita punya rule sendiri 1 kali transaksi setiap transaksi rugi maksimal itu adalah misalkan 5% dari total portfolio misalkan ada lagi yang punya strategi misalkan dari portfolio 100 juta saya mau beli maksimal saham 10 juta aja gitu misalkan berarti kan kalau duitnya 100 maksimal beli saham 10 juta berarti kan bisa memuat 10 saham tapi ada juga yang misalkan 1 saham maksimal 10 juta aja deh tapi dari 10 juta itu cut loss maksimal itu hanya misalkan 5% dari 10 juta 5% dari 10 juta itu kan berarti 500 ribu nah bagaimana caranya saya beli barang ketika saya beli cut loss dari titik buy ke titik cut loss ini cuma 500 ribu nah itu ada lagi yang yang teknik money management seperti itu jadi apakah jaraknya jauh bisa jadi tidak tergantung bagaimana caranya memanage gitu maksudnya itu ya jawabannya begitu ya nah ada lagi aman ya aman semua oke siap nah dari yang patah trend ini kemudian saya berimprovisasi mungkin ada di ada di buku atau mungkin mungkin ada literasinya cuman saya tidak nemu ya jadi saya tidak tahu apakah sudah ada yang pernah kayaknya sih sudah ada tidak mungkin lah saya orang yang pertama kecil kemungkinan oke berikutnya ini jadi setelah dari tadi patah trend sekarang berikutnya adalah diimprovisasi break out with build up build up itu maksudnya konsepnya seperti ini jadi oh ini ada coret-coretannya kita hapus dulu coret-coretannya nah jadi ketika kita dihadapkan dengan trend yang dia itu asumsikan dia lagi kayak tadi lah ya dia ada swing high swing low kemudian dia ada ngetes resisten nah maksudnya itu adalah ketika ngetes resisten ini posisi candle-nya itu agak sideways ya agak sideways bisa panjang bisa pendek maksudnya gini periodenya maksudnya periodenya itu bisa panjang bisa pendek gitu kan terus bisa besar bisa kecil maksudnya range-nya range-nya itu bisa besar bisa kecil gitu nah oke aman semua ya aman jadi range-nya itu bisa besar bisa kecil bisa maksudnya itu bisa seperti ini gitu kan bisa juga range-nya agak seperti ini gitu tapi yang penting biasanya itu setengah ke atas dari range-nya dia itu setengah ke atas jadi jadi maksudnya gini misalkan misalkan ada yang sideways dengan range-nya atas sampai bawah segini ya jadi ini range resisten ini support-nya nah kemudian saya bagi dua nah ketika ada kondisi yang dia itu sideways-nya segini gitu kan lebih kecil daripada setengah range-nya ini itu kemungkinan lagi build up build up menghimpun kekuatan menghimpun tenaga momentum sehingga ketika breakout breakout-nya kenceng itu itu tujuannya disitu jadi ketika melihat ada yang sideways kecil ini mungkin ya ini mungkin itu jadi pola flag kayak gitu mungkin ada yang bilang ini pola flag anggaplah seperti itulah ya tapi ini apa namanya tujuannya maksudnya sih ini adalah hal yang sering saya lakukan jadi yang saya tungguin kan saya biasanya kan garisin nih puncak sebelumnya dimana itu saya garis-garisin puncak sebelumnya dimana gitu kalau misalkan ini gak signifikan artinya gak di gak di respon sebagai resisten yaudah berarti garisnya saya hapus lagi kemudian saya pakai garis yang sebelumnya yang di respon sebagai resisten nah ini kan di respon sebagai resisten nih nah ketika di respon sebagai resisten saya lihat apakah dia meresponnya itu dengan sideways kecil gitu kalau sideways kecil kemungkinan itu dalam proses build up dalam proses membangun momentum sehingga ketika dia break out break outnya itu kenceng nah kita contoh ke sahamnya ya sahamnya itu contohnya nah ini saya zoom in dulu sebentar oh jangan di zoom in dulu sebentar gini 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 nah ini adalah area chart mlpl ini mlpl waktu di periode tahun 2020 tahun 2019 gitu kan tahun 2021 awal nah ini ini memang setupnya panjang sekali yang saya mau fokuskan itu adalah di area sini gitu ini di next aja nah next eh salah kecepatan ini nah ini yang mau saya fokuskan adalah area yang sebelah sini nah ini adalah area ketika ketika ini ini di respon sebagai support kemudian ini di respon sebagai support dan ini di respon sebagai support kemudian ini di breakdown setelah breakdown kemudian harganya naik lagi dan dia merespon sekali lagi sebagai resistant kemudian dia merespon sebagai resistant merespon sebagai resistant Jadi saya menganggap bahwa area garis Ini garis berapa sih? Mana nggak ada gambar? Nggak ada itunya lagi? Nggak ada angkanya Oh, 115, 117 Oke Wah, garisnya nempel Mana tadi ya? Oh, ini Nah, sebelah sini ya Sebelah sini kali ya Geser lagi dikit Oke, sebelah sini Nah, jadi area 117, 115 ini Itu adalah area yang direspon sebagai area resisten Atau area support Jadi area tersebut dianggap penting Nah, ini akan berbeda ketika kita contoh ya Area yang ini Misalkan kita garisin Mana ya bikin garis? Sebentar ya, saya bikin garisnya dulu Nah, oke Ini garisnya sudah terbentuk Dan disini Memang area ini sebagai support Oke Tapi area ini Itu bukan support Jadi Ketika dia breakdown Memang breakdown Memang dia ngetes Dianggapnya ngetes ya Cuman maksudnya gini Ini tuh satu garis urus Jadi ini tuh sebenarnya cuma sideways Itu memang agak susah Memang agak susah untuk di Di apa ya Dicerna ya Kenapa? Karena disini tuh ada inside bar Ini ada inside bar Ini mungkin gak kelihatan ya Tapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngecek Terus kemudian disini tuh ada higher-higher low Tapi gak ada konfirmasi Jadi ini tuh gak bisa dianggap sebagai sebuah tren Pembalikan Jadi ini Ya Si bagian ini itu adalah Bablas aja sampai sini Gitu Ini garisnya horizontalnya malah hilang ya Oke Nah Kemudian Berikutnya adalah Area yang sebelah Sini Itu gak direspon sebagai resisten Jadi Ya kurang mepet aja Maksudnya kurang mepet aja Jadi ya Saya gak anggap itu sebagai resisten Atau area support Atau resisten yang signifikan Begitu Jadi saya lebih ngeliat yang 117 dan 115 117 dan 115 Nah itu maksudnya Nah Dan secara kebetulan Secara kebetulan ya Di Ini maksudnya Namanya juga analisa teknikal ya Semuanya History repeat itself Jadi ya Saya masih memegang teguh aturan itu Atau Apa naa Prinsip itu Jadi ya Kebetulan Waktu di bulan Maret Maret 2021 Posisi saham MLPL Itu Ngetes resisten 117 dan 115 Nah Jadi Maksudnya seperti ini Ini Saya buang dulu Terus Kemudian Saya zoom in lagi Nah sini Zoom in Jadi pada saat itu Di area 117 dan 115 Dia lagi ngetes sebagai resisten Ditandai dengan beberapa candle Yang high nya Itu ngetes Nah ginilah Jadi ada rejection Ngetes resisten itu maksudnya Ketika harganya Naik Naik ke atas Saya gambarnya pakai ini aja Ketika harganya naik ke atas resisten Kemudian mulai ada Power yang nge-push Harganya turun Itu sebabnya Kenapa candle nya itu Jadi seperti ini Nah gitu Jadi Upper shadow Di zoom yang sebelumnya Saya sudah pernah menjelaskan Upper shadow dan lower shadow itu Itu dianggap sebagai rejection Jadi Kalau misalkan ada Hammer Itu Psikologisnya Konsepnya adalah Ketika harga Dipush Ke bawah Biasanya Diawali dari sebuah uptrend Eh sebuah downtrend maksudnya Kemudian Pasukan bearish nya Dia nge-push harga turun Di sisi lain Berikutnya Ada pasukan bullish yang nge-push harganya naik Dan hingga ditutup di atas Dengan asumsi ini Candle nya putih ya Berarti kan disini Bullish nya menang Nah disitulah Maksudnya Rejection nya itu Atau penolakannya itu Ada di Ada di Ekor nya ini Ada di shadow nya ini Jadi Shadow yang dibentuk oleh Si candle itu Yang di dalam kotak Di dalam lingkaran Biru itu Itu menunjukkan bahwa Area 11.7 dan 11.15 itu Masih di respon sebagai Resisten Itu Nah Ini tadi saya lagi jelasin apa ya Break out with a boost up ya Bener ya Nah Jadi Ini kita next Kita zoom in Zoom in lebih Nge-zoom lagi Zoom in lebih nge-zoom lagi Aduh ada 20 orang Bergabung Tembus 50 Pokoknya saya upload ke youtube Di bawah 50 Nggak di upload Jadi Silahkan Bapak ibu mengajak Teman-temannya Untuk bergabung Ke zoom ini Dan Tadi sampai mana ya Oh ini Break out with a boost up Oke Ketika harganya Ngetes area 11.7 Dan 11.15 Di respon sebagai Resisten Dan Di sini Yang saya lihat itu ada Sideways kecil Kecil-kecil Bodinya Bodinya kecil-kecil Tapi perhatikan Ketika Apa namanya Harganya sempat turun Ini banyak sekali Rejection Jadi Banyak candle Yang bikin lower shadow Itu penting Jadi Semakin panjang Lower shadow nya Semakin besar Apa Pasukan bullish nya itu Berusaha ngangkat Berusaha melawan Di sini Bandingannya Bandingannya ini Yang Reject Yang rejection Di atas Yang panjang itu Cuman 2 Gitu kan Paling ya Yang ke baja ini Tambahin 1 3 Tapi yang Nge-push Harga naik ke atas Itu ada Lebih banyak Nah itu Itu penting Untuk diperhatikan Jadi mungkin Bapak ibu Cuman Mungkin ada yang Ngeliat Wah ini candle Yang penting Kecil-kecil Dekat resisten Itu enggak Yang saya perhatikan Lebih lanjut Adalah Seberapa Banyak Si candle Yang bikin Lower shadow Yang panjang Itu penting Gitu maksudnya Jadi Ketika dia Break out Saya enggak ragu Untuk sikat Jadi itu Misalkan ada Beberapa saham Yang Dia itu lagi Ngetes resisten Dari beberapa saham itu Kemudian saya catatkan Saya lihat Plus minusnya Masing-masing Misalkan Untuk saham A Dia dekat resisten Tapi Ya Candlenya sih Memang Kecil-kecil Tapi ya Kecil-kecilnya itu Malah Lebih banyak Ekor yang di atas Upper shadow Nah itu Mending enggak usah Kemudian Bandingin lagi Misalkan ada Saham B Saham B ini Juga sama Ngetes resisten Tapi Kalau ekor yang di atas Upper shadow Itu sih sedikit Yang banyak Itu malah yang lower shadow Nah Saya pilih yang itu Saya pilih yang itu Untuk Kemudian Dipantau Sehingga Ketika Harganya bisa Sanggup Break out Ini saya zoom in lagi Nah Ketika harganya Sanggup Break out Saya bisa langsung Sikat aja lah Gitu Cut lossnya dimana Cut lossnya di bawah Low Low dari mana Low dari swingnya Kadang-kadang Biasanya itu Candlenya itu Inside bar Tapi Ini contohnya Ini inside bar Kayak gini ya Jadi ini candle yang besar Kemudian beberapa candle berikutnya Itu kecil-kecil semua Tapi di dalam area Garis putus-putus ini Gitu Itu inside bar Nah Kadang ada juga Yang memang dalam bentuknya Itu swing Jadi swingnya ya Kayak gambarnya Si yang awal tadi Nah Kayak seperti ini Ini mana Saya buang dulu Garisnya Nah Swing-swing ini Itu cut lossnya Ada di bawah sini Gitu Tapi Biasanya Yang Yang terbentuk Di Dunia Nyata Di realnya Itu Kadang Seringnya itu Inside bar Itu Itulah sebabnya Kenapa Saya Ngajarin Ke nasabah itu Daripada Bapak ibu Ngapalin Bersing line Dark cloud cover Bullish engulfing Bullish arami Dan kawan-kawan Coba Diafalkan Empat aja Higher 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 Lower 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 Inside bar Dan outside bar pattern Oke Nah Break out With build up Itulah Kurang lebih Seperti itu Ada yang mau bertanya Bapak ibu Aman semua Masih aman Oke Ada yang bertanya Om Titip Tanya Kalau High Atau resistnya Di 5000 Tiap Fraksinya 25 Apakah Beli Ketika Di 5025 Ada Di Bit Atau Hacar Kanan Di 5050 Oke Pertanyaannya Intinya Di belakang Untuk Antisipasi False Breakout Oke Saya bacakan Pertanyaannya Om Titip Tanya Kalau High Atau Resistennya Di 5000 Tiap Tiknya Itu 25 Apakah Beli Ketika Di 5025 Antrian Bit Dan HK Di 5050 Atau Cukup Di 5025 Untuk Antisipasi False Breakout Makasih Om Mungkin Agak pusing Membaca Menelah Pertanyaannya Oke Saya Ubah menjadi Bahasa Yang lebih Sederhana Untuk Mengantisipasi False Breakout Apakah Jika Resistennya 5000 Apakah Bisa Dibeli Ketika Bit Nya 5025 Dan Hajar Kanan Di Over 5050 Atau Cukup Ketika 5025 Di Over Dan Kita Beli Masih Bisa Dipahami Pertanyaannya Jawabannya Adalah Ketika 5025 Di Over Itu Dimakan Atau Diajar Atau Disenggol Beli Sikat aja Gak apa-apa Yang penting Milih Sahamnya Ketika kita Menentukan Misalkan Misalkan Asumsikan Garis yang Atas ini Adalah 5000 Kemudian Setelah Satu Tik Di atas 5000 Berarti 5000 2025 Nah Oh Inco Contohnya Oke Kita pake Inco Nanti aja Konsepnya Dulu Jangan Inco Nanti Belakangan Maksudnya Sebelum Kita Melihat Angka 5000 5.025 Resistennya Dimana Sebelum Melihat Itu Maksudnya Itu Adalah Setup Dulu Yang Benar Jadi Setup Dulu Ini Ini Yang Lebih Penting Jadi Kondisi Ketika Ada Enggak Boleh Direkam Emang Bisa Rekam Bisa Gak Tahu Disitu Bisa Rekam Apa Enggak Ya Kalau Misalkan Bapak Ibu Rekam Sih Gak Apa Itu Hak Bapak Ibu Cuman Maksud Saya Ketika Nanti Apa Namanya Partisipannya Di bawah 50 Berarti Saya Gak Upload Ke Youtube Maksudnya Gitu Aja Nah Yang Penting Itu Setup Setup Sebelum Kita Pilih Inco Kita Beli Inco Itu Alasan Atau Reason Di balik Di belakangnya Itu Apa Dulu Itu Lebih Penting Gitu Apakah Dia Berawal Dari Apalah Trend Sideways Atau Mungkin Dia lagi Rebound Alasan Di belakangnya Dulu Yang Lebih Penting Tapi Eksekusinya Ketika Kita Sudah Tahu Di belakangnya Ada Alasan Apa Yang Menyebabkan Kita Memilih Si saham Itu Katakanlah Titik Breakout Di 5000 5.025 Sikat Boleh Cut loss Yang penting Sudah Ada Oh Tidak Direkam Bagus Aman Aman Berarti Kemudian Ada Lagi Bapak Ibu Yang mau Bertanya Oke Kita Lanjutkan Oke Ketika Ada Bapak Ibu Masih Ingat Tadi Apa Aja Oke Kita Ulangi Dulu Dari Awal Kita Ulangi Dulu Dari Awal Oh Ini Pertama False Breakdown Oke Pertama False Breakdown Yang Kedua Break Of Structure Jadi Patah Trend Yang Ketiga Tadi Breakout With Buildup Jadi Tadi Kita udah Belajar Tiga Yang pertama False Breakdown Yang kedua Patah Trend Yang ketiga Breakout Dengan Buildup Ini Biasanya Untuk menjawab Pertanyaan Bapak 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 Yang Ibaratnya Kalau Sekarang Tradingnya Pakai Breakout Suka Dikerjain Nah Atau Ada Masanya Memang Maksudnya Ada Masanya Ketika Kita Sebagai Trader Kita Itu Perlu Punya Beberapa Strategi Untuk Mengantisipasi Perubahan Market Breakout With A Buildup Selanjutnya Adalah Nah Ini First Pullback First Pullback Nah Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Familiar Dengan Istilah Pullback Ada Yang Familiar Dengan Ada Yang Gak Familiar Dengan Istilah Pullback Ada Pullback Ada Throwback Ada Rebound Nah Istilah Istilah Kayak Gitu Jangan Dihafal Istilahnya Tapi Dipahami Maknanya Konsepnya Gitu Pullback Pertama Maksudnya Gini Ketika Ada Kondisi Ini Saya Zoom In Lagi Ketika Ada Kondisi Zoom In Kurang Nah Kayak Gini Ketika Ada Kondisi Yang Ceritanya Ceritanya Itu Dia Lagi Sideways Kemudian Sideways Itu Kan Dengan Gampang Kalau Misalkan Sideways Kita Bisa Dengan Gampang Ngeliat Ini Resisten Ini Resisten Ini Resisten Oke Paham Semua Resisten Disitu Saya Buka Oh Gini Aja Saya Kirim Saya Kirim Itu Lagi Saya Kirim Di Megacot Lagi Megacot Lagi Apa Di Di Bawah Di Bawah 50 Upload Ke Youtube Kita Kasih Oke Kita Lanjutkan Nah Tadi Tadi Ya Oh First Pullback Nah Ketika Lagi Ada Sideways Sideways Itu Kan Kita Bisa Dengan Gampang Ngeliat Resisten Dimana Pakailah Puncak 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 Misalkan Puncak Puncak Disini Resisten Puncak Disini Resisten Resisten Kalau Misalkan Beda Tipis Ya Pakailah Area Tapi Konsepnya Itu Bukan Disitu Bukan Di Resisten Seberapa Tepat Ngasih Garis Resisten Itu Gak Penting Yang Penting Itu Adalah Kapan Belinya Kapan Jualnya Kapan Gak Jadi Belinya Gitu Kan Maksudnya Nah Yang Namanya First Pullback Itu Adalah Ketika Dia Sudah Sudah Breakout Sudah Breakout Kemudian Asumsikan Katakanlah Kita Gak Punya Barangnya Atau Ketinggalan Fear Of Missing Out Istilahnya Gitu Nah Ketika Kita Ketinggalan Kereta Istilahnya Apa yang Kita Tunggu Pullback Pullback Pertama Itu Adalah Kesempatan Kita Untuk Beli Kesempatan Kita Untuk Untuk Sikat Ibaratnya Kayak Itu Nah Dengan Apa Namanya Dengan 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 Bentar Tadi Mana Kok Saya Lupa Ini Wah Sepertinya Saya Oh Ini Bentar Bentar Saya Buka Contekan Dulu Saya Lupa Ini Yang Dijelaskan Jadi First Pullback Itu Maksudnya Gini Bayangkan Bayangkan Ketika Dia Breakout Dengan Candle Yang Besar Nah Itu Candle Gede Jadi Ketika Dia Breakout Ini Panah-panah Saya Buang Dulu Ketika Dia Breakout Candle Itu Gede Candle Itu Panjang Marubuzu Maksudnya Candlenya Besar Dan Panjang Itu Maksudnya Marubuzu Nah Ketika Kita Apa Namanya Breakout Seperti itu Itu Kan Kayak Ya Ketinggalan Gitu Kan Maksudnya Ketika Market Seperti itu Di Breakout Dengan Candle Yang Besar Dan Panjang Yang Punya Barang Sebelumnya Itu Akan Mikir Ini Tinggi Ini Kayaknya Ini Khawatirnya Ketinggian Ketinggian Dan Kemudian Turun Kemudian Mereka Pasang Sell Atau Mungkin Take Profit Misalkan Nah Konsepnya Adalah Ketika Terjadi Seperti Itu Tidak Semua Tidak Semua Tradernya Itu Ibaratnya Tidak Semua Tradernya Itu Take Profit Ada Yang Memang Terus Disimpen Tapi Yang Take Profit Itu Itulah Yang Bikin Ada Pullback Nah Itu Maksudnya Begitu Jadi Yang kita Cari Itu Adalah Ketika Dia Breakout Dengan Candle Yang Besar Besar Dan Panjang Lalu 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 Kemudian Ada Candle Berikutnya Itu Yang Lebih Kecil Lebih Kecilnya Itu Beneran Kecil Jadi Ya Ditarik Sedikit Pullback Tarik Sedikit Tidak Harus Banyak Banyak Jadi Ketika Dia Bisa Breakout Lagi Ke Atas Yang Ini Nah Yang Sebelumnya Disitulah Eksekusi Belinya Kita Langsung Ke Contohnya 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 Adalah Seperti Ini Ini Saham PBID Mungkin Bapak Ibu Ada Yang Tahu Ada Yang Tidak Saya Tidak Tau Tidak Tidak Nah Ketika Lagi Ada Sideways Nanti Jangan Ada Yang Ngomong Wah Ini Contohnya Sudah Kejadian Enak Ngomong Ya Tapi Balik Lagi Ada Contoh Itu Tujuannya Supaya Kita Tau Next Time Itu Harus Ngapain Gini Jadi Ini Adalah Swing Ini Adalah Swing Kita Tahu Bahwa Itu Ada Resisten Kemudian Setelah Ada Resisten Ini Dia Break Out Break Out Itu Candle Besar Dan Panjang Mungkin Bapak Ibu Yang Tidak Siap Mungkin Akan Wah Ketinggalan Ketika Ada Yang Punya Barangnya Atau Mungkin Belinya Di atas Sini Misalkan Mungkin Karena Naik Tutupannya Di atas Sini Mungkin Akan Berpikir Wah Besok Jual Langsung Sudah Ketinggian Belinya Misalkan Disinilah Pullback 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 Kalau digambar Yang Konsep Tadi Itu Ada Swing Segini Itu Jangan Dianggap Sebagai Ada Harga Yang Memang Turun Belum Tentu Karena Yang Namanya Pullback Pullback Itu Bisa Psst pullback itu bentuknya itu bisa kayak inside bar, tapi inside bar nya di atas, nah itulah sebabnya, kenapa di periode yang sebelumnya bapak ibu pernah saya kasih gambar misalkan ini inside bar ya, ini misalkan ini candle, bodinya panjang misalkan saya gambarnya pakai ini aja deh, warna hitam oke, misalkan ini bodinya panjang, dalemnya putih, berarti kan closingnya di atas ya mungkin kita kasih sedikit ini upper shadow disini, dan ini lower shadow disini, oke, nah kemudian ada lagi candle berikutnya yang bentuknya itu seperti ini misalkan, nah kecil di atas ini warnanya hitam ya, jadi saya gambarnya kayak gini aja, nah kayak gini mungkin kayak gini ya gambarnya nah ini upper shadow shadow nya mungkin atas ada di bawah juga ada nah ketika ada inside bar seperti ini itulah yang namanya pullback itu bisa dianggap sebagai pullback tapi ada juga yang candle nya bentuknya itu seperti ini nah yang merah ini bukan inside bar memang merah yang merah ini bukan inside bar terhadap si hijau nya ini memang bukan tapi dua ini itu inside bar jadi ini saya kasih gini nah dua ini nah itulah inside bar gitu ya itu bisa dipahami ya nah konsep utamanya adalah first pullback jadi kalau misalkan ketinggalan carilah pullback tunggulah pullback pertama ibaratnya makanya itu mungkin bapak ibu yang udah lama ikut trading bareng dengan saya itu saya sering ngomong nanti tunggu inside bar aja nah itu maksudnya itu itu adalah tunggu pullback nya aja jadi kalau ada pullback disitulah eksekusinya eh maksudnya sinyalnya jadi sinyalnya itu ini kita habis dulu garisnya oh garisnya bisa digedein ya tulisannya juga bisa oke jadi pullback eksekusinya itu nah itu inside bar itu itu berfungsi sebagai eksekusinya oh saya sebenarnya menjelaskan di depannya eh ya jadi inilah breakout nya dan kemudian inilah pullback nya gitu ternyata saya udah gambar saya lupa jadi setelah ada pullback nya dan disinilah eksekusinya ini saya zoom in lagi jadi eksekusinya itu ketika dia break out dan cut loss nya di bawah sini itu gitu ya bapak ibu ya tapi kadang ada kondisi ketika breakout ini saya gambarin ketika dia breakout breakout nya misalnya kayak gini ya ah ini garisnya sepertinya mengganggu kita ganti aja nah kesini aja oke nah gini ya misal misalkan saya mau menggaris resisten dulu misalkan nah misalkan yang garis hitam itu resisten kenapa hitam nah ganti garis ungu aja deh misalkan garis ungu nya itu resisten kemudian candle breakout nya itu seperti ini misalkan nah misalkan seperti ini terus kemudian candle pullback nya itu itu seperti ini misalkan ini oh salah ini kan pullback jadi harusnya warnanya hitam oke misalkan candle pullback nya seperti ini misalkan nah saya eksekusi belinya itu ini garis itu setelah harganya breakout ke atas sini dengan cut loss di bawah sini nah itu maksudnya jadi itu ini kan kondisi memang pullback itu di luar si resisten di atasnya kalau ini pas lagi di resisten ada pullback kayak gini itu cut loss nya di bawah sini kenapa begitu karena ini ada hubungannya dengan trik berikutnya pengembangan dari si first pullback ini kita next aja dulu ya nah saya namakan itu break dan retest mungkin yang kasih nama juga bukan cuma saya mungkin ada lagi yang kasih nama jadi breakout kemudian nge-retest konsepnya itu mirip jadi mirip pada pullback jadi kalau tadi pullback nya itu kan di atas si resisten bekas resisten resisten jadi support resisten di breakout menjadi support nah tapi kalau yang ini break dan retest jadi nge-retest jadi retest nya itu itu nge-test resisten nge-test resisten yang bekas di breakout kayak gitu contohnya begini nah akan ada moment ini saya zoom oke akan ada moment ketika dia breakout ini sama ya kondisi setup nya itu di breakout dengan candle yang panjang di breakout dengan candle yang panjang kemudian habis itu asumsikan memang ini ada inside bar ada inside bar terus kemudian pada saat dia ini naik ke atas garis ini nah ini kan salah ini nah ini ini yang ini 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 kayak gini ini ini kemungkinan auto order nya pada kesikat ini dapat barang beli terus kemudian yang pasang stop loss disini nah ini kena cut loss ini nah gak apa-apa sih gak masalah nah kemudian yang jadi titik poinnya itu adalah ketika ini resistant area 9775 9975 kemudian ini di breakout kemudian ini di breakout kemudian inilah yang disebut nge-retest jadi ngetest area resistant yang telah di breakout jadi support ngetest area support gitu jadi ini adalah candle lower high lower low ini saya zoom in ya nah ini adalah eh salah kok lower high lower low ada candle entah itu higher high higher low entah itu inside bar entah itu outside bar tapi yang jelas posisinya itu ada di bekas area resistant yang jadi support itu ngerites itu akan lebih nyaman gitu jadi ketika breakout bapak ibu harus sudah memikirkan misalkan saya gak punya barang wah saham A ini breakout nih yang ada di pikiran bapak ibu itu satu beli pada saat pullback dua beli pada saat dia ngerites jadi jangan hajar kanan jadi kalau jangan langsung jangan langsung jepret breakout langsung hajar kanan jangan itu apa namanya biasanya yang trader waktu pemula kayak gitu jadi breakout jepret hajar kanan jangan kalau pun mau hajar kanan setupnya harus sudah ada setup sudah ada maksudnya ini yang nah ini breakout with a build up jadi ketika breakout hajar kanan jepret nah gak apa-apa yang penting sudah ada setupnya biasanya itu ada build upnya dulu itu yang kemungkinan berhasil juga jadi jangan asal breakout hajar kanan bukan konsepnya gak sesimpel itu gitu ya sampai sini pusing breakout dan retest jadi ketika dia ada apa namanya ngeretest atau mentest ulang si supportnya disitulah area 9 ini saya zoom in lagi disitulah area 9775 9975 ini jadi area yang kuat atau jadi area yang signifikan gitu jadi setelah dia retest dia terbang itu kan itu beli gak apa-apa sikat aja ini kalau misalkan ada kayak gini posisinya belinya itu ketika dia naik ke atas si high nya dari ini kan polanya kebetulan ini outside bar pattern nah polanya outside bar kemudian polanya boleh boleh higher high higher low inside bar outside bar kebetulan ini pas lagi outside bar jadi outside bar harga naik ke atas high nya itu boleh beli sikat katosnya dimana di bawah support nah enak kan buy on weakness belinya di bawah support belinya dekat support katos di bawah support resistennya masih jauh nah itu oke aman semua ada pertanyaan 23 orang ini gak nyampe ke youtube ini oke berikutnya adalah aman ya aman ya aman ya oke oh ini ada pertanyaan kalau first pullback baru terjadi setelah sudah terlanjur naik kenceng berhari-hari macam zing berani ambil kah pertanyaannya ini sebelum yang terakhir ya sebelum yang terakhir maksudnya sebelum kan ada beberapa tadi ya ada berapa coba dihitung saya juga lupa tadi ada ah gak tau lah false breakdown ada apa ada 5 kalau gak salah total ada 6 ini tadi udah 5 sekarang nah kita buka zing dulu ya kita buka zing eh mana ini amibrokernya ilang kita buka zing ini pertanyaannya lumayan bagus ini wah tolong bahas zing gini 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 ini zing ya ini zing oke pertama setup 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 itu penting setup itu penting ya jadi gini dihadapkan dengan kondisi seperti ini zing yang kondisinya di bulan eh di tahun 2020 dia beris 2019 akhir 2020 beris oke kemudian dia berubah menjadi sideways untuk sideways kita harus lihat eh test dan retest jadi ini support dia di breakdown habis breakdown harga turun ambles ke bawah turun kemudian dia naik dia ngetes dia ngetes areanya area yang pernah jadi support ini zing ya oh ini zing ya sorry 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 ya maaf ya kemudian dia ngetes sebagai apa sih namanya resistant sebagai resistant kemudian disini dia breakout kemudian dia ada swing ada swing disini ambruk lagi oke sekarang pertanyaannya apakah ini pullback bukan pullbacknya itu gak gitu pullbacknya itu bisa jadi swing bisa jadi inside bar dan kawan-kawan ini bener kan ya zingnya posisinya sekarang tanggal 7 oh ya bener ini bener-bener nah pertanyaannya setup setup yang penting ini kondisi sekarang 3 atau 5 candle terakhir dia itu ngapain dia itu cuman higher high higher low terus kemudian ini ada lower high lower low nah otomatis gak ada gak ada sinyal belinya kenapa karena dia udah rally rally panjang nah gitu kalaupun mau belinya ketika dia breakout ke atas ini dia breakout gak ada settingan gak ada setting build upnya gak ada setting retestnya dia gak ada pullbacknya kalau kayak gini menurut saya gak punya pun ya gak masalah karena posisinya saya saya trading ketika ada pattern saya trading ketika setupnya itu sesuai dengan asumsi kan gini ketika saya mau jebak jebak saham ya mau jebak misalkan saya lagi berburu kelinci eh jangan kelinci terlalu misalkan saya lagi berburu apalah saya itu misalkan berburu rusa gitu misalkan si pemburu rusanya itu dia itu gak akan gak akan apa namanya asal ketemu rusa dipanah enggak dia itu setup dulu dia itu memancing rusa untuk masuk ke lingkungan yang dia itu kenali yang maksudnya si pemburu itu kenali dia si pemburu itu juga bisa bersembunyi dengan baik dan intinya adalah dia membuat setupnya sendiri katakanlah catur sekalipun nih dalam permainan catur sebelum kita skagmat gitu misalkan ya kita ngatur dulu posisinya supaya si musuhnya itu juga berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan jadi ketika dihadapi dengan kondisi market saya akan mencari saham yang sesuai dengan apa namanya setupnya saya jadi ketika saya eksekusi dia itu sudah berjalan sesuai dengan yang saya inginkan walaupun saya memang gak bisa ngapa-ngapain tapi minimal si sahamnya itu sudah bergerak sesuai dengan setupnya saya gitu ini si Zing ini dia itu begitu naik begitu breakout 146 145 dia langsung jalan dia gak pullback dia gak nge-retest dia gak ada ketika breakout juga gak ada build up nya kalau pun mau mau apa namanya ini beli pun ini karena dia itu pembentarannya itu cuma satu perubahan trend dari yang tadinya bearish menjadi sideways sideways di breakout menjadi bullish nah belinya dimana ya belinya ketika breakout 145 lah cutlossnya di bawah 124 atau di bawah 123 ini beda tipis kan setupnya dimana nah ini disini kan ada juga nih 124 kemudian disini ada ada ekornya ngetes supportnya belinya disitu bisa ada teknik lain dengan cara ngeliat ngeliat bentar ini saya tambahin blank pen saya tambahin stochastic nah nih ada cara lain dengan apa dengan liat stochastic taunya dari mana taunya dari stochastic ketika dia keluar dari area 30 keluar dari area 30 keluar dari area oversold maksudnya nah tapi belinya kapan apakah belinya pas disini disini itu kan jawabannya gampang belinya itu setelah dia mana nih annotationnya annotation mana nah ini ini itu jadi tanda jadi belinya kapan belinya itu ketika dia itu keluar nah disini ini itu jadi tanda belinya kapan nah belinya ketika stochasticnya keluar itu beda lagi ngobrolnya kita ngobrolnya stochastic itu beda lagi tapi untuk yang kondisi si siapa namanya ini kalau ngomong stochastic tersusah lagi melebar lagi ini ceritanya hari ini temanya adalah full candle jadi candle doang acaranya jadi ketika ini saya buang aja ketika ini kondisinya seperti ini dia breakout breakoutnya gak ada build upnya dia gak ada retestnya dia gak ada pullbacknya ya gimana kan gak ada gak ada setupnya ya gak usah dibeli gak apa-apa maksudnya kita gak gak bisa membeli si zinc kita gak ngeliat kita gak punya barangnya ketika dia lari gak apa-apa tapi yang jelas saya gak merasa berdosa gitu ibaratnya tapi kalau misalkan misalkan ya si opmx ini saya sampai gak punya nah itu kebangetan karena ini adalah satu trading setup yang sangat menurut saya sangat gampang dan saya udah pelajari ini bertahun-tahun ibaratnya kayak gitu ya setupnya seperti itu kalau sampai gak dapat wah kebangetan gitu maksudnya gitu ya breakout apakah perlu confirm dari volume nah bapak ibu sering lihat di chart saya tuh gak ada gak ada gak ada gak ada tampilan volumenya ini gak ada volume ini gak ada volume ini yang paling sering saya pakai juga ini ada stochastic sama candle nah ini sih stochastic sama candle ada moving average moving MA20 MA60 ini ada bollinger bandnya gitu kan disini gak ada volumenya kenapa? karena setiap saham yang saya lihat itu saya udah tahu bahwa itu sahamnya liquid gitu maksudnya gitu ya oke kita lanjutkan ada lagi bapak ibu yang mau bertanya ada lagi kalau breakout gak hak kalau lalu harusnya bagaimana anu kita tunggu antara dia itu ada ini ada retest supportnya ada pullbacknya ada ada pattern atau ada setup setup yang sesuai dengan strategi saya oke yang terakhir ini adalah trik yang menurut saya sederhana sekali dan sering terjadi contohnya adalah ya contohnya adalah fake lower high lower low pattern ini ini sering banget terutama kalau zinc itu ya itu zinc itu ini ceritanya kayak gini kalau misalkan kita melihat ini kondisi mcas saham mcas di akhir tahun 2020 apa sih yang dilihat yang dilihat adalah yang ini kurang gede saya zoom in nah ini jadi disini ada candle lower high lower low bentar aman aman nah disitu ada candle lower high lower low candle lower high lower low itu fungsinya untuk menandakan bahwa ada kemungkinan trend berubah ada kemungkinan trend berhenti ada kemungkinan saat itu adalah di puncak dari trend nah bapak ibu mungkin ada yang sudah menghafal sudah hafal bahwa ketika ada lower high lower low yang di yang dilihat itu adalah nah yang dilihat itu adalah ada mungkin bapak ibu ada yang hafal banget kalau yang ketika lower high lower low dibentuk terbentuk yang dilihat adalah yang garis merah ini dimana kalau misalkan harganya turun atau breakdown ke bawah garis merah ini itu adalah sinyal sel tapi bagaimana kalau kita tidak punya ya tidak ada yang bisa dijual maksudnya gitu nah kalau misalkan ada kejadian lower high lower low ini jangan langsung berkecil hati jangan langsung apa namanya mengabaikan saham ini karena kalau misalkan ini saya gambarnya salah ya harusnya yang ini gak usah saya gambar dulu harusnya saya umpetin dulu ya karena ketika ada lower high lower low sebenarnya ada satu trick ketika harganya langsung balik lagi ke atas langsung ya begitu begitu apa sih namanya ini saya zoom lagi ya nah ketika harganya itu lower high lower low kemudian habis itu dia langsung nabrak ke atas dalam dua candle berikutnya langsung nabrak ke atas itulah itulah namanya fake lower high lower low pattern gitu boleh dibeli ketika breakout cut lossnya tetap di bawah sini gak masalah kalau trendnya itu kuat biasanya ditandai dengan MACD yang uptrend atau ADX yang yang di atas 30 kayak gitu itu kemungkinan trendnya masih lanjut itu itu fake lower high lower low itu gak tau ada ada penjelasannya di buku apa enggak kurang lebih gitu nah oke ada lagi yang bapak ibu yang mau bertanya dari 6 trick tadi kita buka sesi pertanyaan jangan lupa bapak ibu yang belum jadi nasabah asik daftar langsung jasa utama kapital sekuritas japan dan mogot kode AONYA 221 bapak ibu ada yang mau tanya dulu aman semua hafal semua langsung asik besok langsung eksekusi jadi tadi kalau zinc mana tadi zinc nah ini buka zinc kita kalau misalnya bapak ibu belum punya ini kan lower high lower low lower high lower low nah lower high lower low breakout 199 sikat dengan catatan besok senen bisa breakout 199 tapi kalau enggak yaudah gak usah dibeli ada yang bertanya 100 ribu apakah sudah dapat data feed jadi gini saya ceritain yang namanya buka rekening itu setiap nasabah itu akan dibukakan dua macam rekening yang pertama rekening dana investor yang kedua rekening sub efek rekening efek ini digunakan untuk menyimpan saham yang kita beli kalau rekening dana investor itu untuk menyimpan dana atau cash yang kita akan pakai untuk pembelian saham nah untuk mengaktifkannya memang minimal itu transfer itu 100 ribu udah aktif rekeningnya gak masalah disitulah kenapa kami bilangnya minimal 100 ribu memang cuman sebagai trader 100 ribu itu mau beli apa terus kemudian apakah dapat data vitamin broker setiap nasabah jasa utama kapital dapat vitamin broker setiap nasabah itu dapat vitamin broker tinggal mau pakai atau enggak terserah kalau mau pakai tinggal hubungi saya nanti saya bisa saya bantu installin kalau misalkan mau install sendiri bisa lihat di youtube kami youtube.com slash cuan community disitu ada tutorial untuk memasang data feed itu itu ya penjelasannya amibrokernya dapat dari mana amibrokernya boleh yang versi trial boleh yang beli dengan license asli original beli dari www.amibroker.com atau versi lain terserah mau minjem atau mungkin dapat dari temen boleh lah bebas kita kan enggak ada afiliasi sama amibroker ada pertanyaan ISSP oke false breakout ISSP kita buka oke masa masa di ISSP false breakout dari mananya kan mana tadi pertanyaannya pak tolong di upload videonya tadi mulainya terlambat tanya dong case ISSP kemarin breakout atau false breakout false breakout atau breakout dari mana enggak ada resisten resistennya paling gampang kita lihat pakai zoom out oke kemudian disini ada puncak ini signifikan puncaknya disini oke kemudian kita lihat ke belakang lagi lihat ke belakang nah ini yang saya suka itu disini oke tadi zoomnya mana sih annotationnya oh annotationnya di close annotationnya pindah sini aja ini itu ini resisten ini support ya coba kita garis-garisin ada yang nempel apa enggak oke asumsikan 230 226 asumsikan kita lihat tarik kesini ke kondisi sekarang nah ini mau dibilang breakout bisa jadi breakout karena disini kan ini false breakout nya kemudian ini breakout breakout with build up kayak dilihat panjang cutlossnya dimana itu juga kalau belinya di 238 ya cutlossnya dibawah sini gitu 214 atau yang agak santai dikit cutlossnya di 202 dibawah 202 ya begitulah kemarin itu kalau enggak salah saya pernah sebut ISSP di videonya ya itu karena apa ya saya pun lupa tiba-tiba lupa apa gara-gara ada apa gara-gara ada hidden hidden divergent disini saya pun lupa atau karena trendnya udah mulai naik ditandai oleh MACD-nya di atas 30 saya lupa tapi kemarin saya sebut di SSB soalnya saya tulis di orang-orang saya kalau ditanya kemarin false breakout atau enggak false breakout atau enggak belinya itu udah telat jadi ya sebaiknya kita tungguin strategi berikutnya adalah antara dia bikin inside bar atau dia bikin lower high lower low fake lower high lower low gitu kan atau dia bisa rebound di middle bollinger atau dia banyak kan gitu maksudnya jadi kita punya strategi macam-macam oke ada pertanyaan ada X kita simpen dulu tadi tolong ulangi fake lower high lower low fake lower high lower low itu ada yang seperti ini jadi fake lower high lower low itu adalah ketika diawali dari trend bullish kemudian ada lower high lower low kemudian enggak ada enggak ada eksekusinya enggak ada harga turun ke bawah low nya itu enggak ada tapi malah berikutnya malah langsung dinaikin ke atas break out break out ke atas dalam waktu dekat nah disitu boleh sikat beli kalau belum punya ya itu itu bisa di apa sih namanya trik itu bisa digunakan kurang lebih gitu tolong bahasin ko take profit nya di berapa oh mungkin ada bapak ibu yang belum tahu bahwa saya itu apa namanya tipenya itu bukan take profit di harga sekian take profit di harga berapa ribu gitu enggak cara saya take profit itu adalah ketika ada sinyal sell sinyal sell nya di harga berapa enggak tahu yang penting kalau ada sinyal sell baru dijual tapi kalau enggak ada sinyal sell jangan dijual sementara itu disini ingat ya ada gap saya suka pakai gap itu sebagai resisten atau support karena kebetulan juga di hal yang sama ini juga ada ada support dan ini ada resisten dan area tersebut di jebol menggunakan gap nah itu saya suka gap karena alasannya karena itu dan kalau kita lihat ke belakangnya ajaibnya itu kadang-kadang suka nyenggol Inko tol temah ya enggak tahu zoom normal oke jadi pertanyaannya Inko baiknya take profit berapa enggak tahu kalau ada sinyal sell cara cara melihat sinyal sell gimana sinyal sell itu kan ada di zoom yang sebelumnya ada pola higher high higher low lower high lower low inside bar dan outside bar disitu ada caranya sellnya gimana nah ada yang nanya adx saya pakai adx enggak pakai gunanya untuk apa nah ini saya ceritain ya saya pakai adx nah ini bapak ibu ada yang pernah ada yang lihat ini ini jarang sekali muncul sinyalnya tapi ini lumayan profitable ini saya gedein jarang muncul jadi jangan harap ini sering muncul ya tapi jarang muncul tapi sekalinya muncul itu itu joss nah itu kalau enggak joss ya katlossnya kecil oke saya ceritain gini ya maksudnya adx di atas 30 adx di atas 30 kemudian open gap down open gap down itu syaratnya cuma itu open gap down belinya kapan belinya pas saat dia breakout ke atas low kemarin open gap down artinya kan opennya di bawah low kemarin jadi kalau naik ke atas low kemarin ya itulah dibeli dengan syarat adxnya harus kenceng jadi saya mengambil momentum ketika trendnya lagi kenceng banget habis itu ada open gap down nah itu beli ketika sikat ketika harganya naik ke atas low kemarin gitu ini disini ini kan open gap down sedikit naik ke atas itu sikat kalau misalkan dia enggak naik kenceng ya terserah mau jual kapan cut lossnya di bawah low yang penting 3800 ada lagi mana sinyalnya jarang ini nah ini ada ini ada ini ada ada yang lagi di atas lagi di atas 30 open gap down cuma pas lagi momen momen tersentu aja sih momen open gap down aja tapi itu bisa dipakai kalau misalkan ketemu saham yang kebetulan open gap down apalagi sahamnya mungkin aneh-aneh bisa dipakai bikin screener bikin screener open gap down itu jarang jarang banget kalau ada pun juga paling satu diantara sekian lama itu jarang jarang sekali tapi kalau ada itu bisa dipakai itu intinya sih begitu apakah bisa di screener di ame broker untuk seluruh materi wah bapak apakah bisa di screener untuk ame broker seluruh materi ini biar mudah untuk di watchlist untuk screener ya untuk screener itu percaya atau enggak saya itu cuman screener itu cuman pake MACD ini saya tunjukin ya new analysis kemudian ini adalah AFL dan lagi-lagi AFLnya ini juga selalu ada di di apa namanya google drive yang linknya juga selalu saya sebar di deskripsinya di youtube itu selalu ada ini 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 AFLnya explore MACD plus bollinger band itu parameter kemudian mode filter nah disini saya pakenya MACD yang aman kalau ini karena kepentingan sebagai analis ya jadi saya disini ada filter manual atau cari rebound itu tujuannya biar saya ngasih alternatif ke nasabah apa sih yang bisa dipantau apa sih yang bisa diperhatikan gitu belum belum dibeli sekarang enggak apa-apa yang penting pantau dulu karena ada kemungkinan dia rebound ada virtual manual tapi yang saya pakai itu cuman MACD yang aman lah ibaratnya amannya itu dimana sih ya di atas 0 kayak gitu-gitu simple simple mana tadi nah ini nah ketemunya cuman segini selesai ini ketemunya juga cuman segini saya kecilin terus nah saya kecilin segini terus saya pakai yang ini AFLnya juga setupnya juga saya semua bagi dimulai dari bawah dari 800 ke filter segini sih udah happy malam paling cuman paling 15 menit lah kalau kalau capek ya besok paginya oke ini SSP oke salah ini teens teens kemarin kan ada lower high lower low ya nah siapa tahu jadi fake kan nggak tahu kita lihat aja besok yang penting kita harus perhatikan gitu catet gitu kan catet di dalam kertas nanti besok jadi nggak 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 lupa ini kalau keren ini kan ini ini gini keren ini gini ini lower high lower low nya yang fake itu yang ini ya jadi kalau misalkan eksekusi itu disini 174 katosnya di bawah sini itu buat yang ikutan tapi biasanya saya nyarinya yang kecil-kecil kenapa yang kecil-kecil karena kalau handle-nya kecil itu resikonya juga kecil semakin kecil resikonya semakin banyak lotnya bisa dibeli itu pakai apa namanya money management yang saya pakai nah oke ketika ketemu si keren ini ini breakout waktu di 182 breakout 182 nah ini breakout 182 kemudian ada ada inside bar ini pullbacknya dia jadi pullbacknya terus kemudian ini eksekutisinya 118 nah itu jadi kalau udah telat belinya yaudah gambar ame broker ya buram ha buram mungkin internetnya saya lagi jelek kemarin internet saya mati kemudian ini tower nah ini tower ini kemarin breakout 115 eh 1150 1150 kemudian kemarin persis malah turun lagi layah ini tower apakah jadi bisa breakout lagi 1180 besok ya gak ada yang tau serius sih gambarnya gak bisa dilihat ya apa internet saya yang jadi jelek coba kita cek sepertinya internet saya karena ini connectingnya lambat kalau kurang jelas candlenya gak jelas ya sudah leave meeting oke diulang bagian mana ya saya pun gak tau coba stop share dulu habis itu share lagi share screen share nah kemudian yang mana ya oh screening screening yang screening itu AFLnya tadi eh caranya gimana maksudnya cara screeningnya gimana ini tambah klik tombol plus habis itu klik new analysis klik new analysis kemudian load AFLnya AFLnya di load kalau misalkan ini belum di load ya download dulu AFLnya kemudian ini klik kanan dimasukin ke folder formula habis itu klik kanan analisis masuk sudah setting tanggalnya tanggal kemarin tanggal 7 habis itu ini all symbol apply ini ada parameter sebelah sini parameternya saya ubah ini ada banyak sih bapak ibu boleh saya pun sampai lupa tapi yang setiap hari saya pakai yang MSCD aman kalau ketemunya gak ada itu sedikit ketemu sahamnya cuma 3 4 baru saya pakai yang lain kalau ketemunya 1 2 baru saya pakai filter yang lain atau filter manual lihat 1 1 nah apa tadi ya baca ini baca ketemulah baca yang buat besok senen apa ya ini yang tadi lower high lower low ini kegedean ini chartnya ini kecilin aja dulu dikit biar gambarnya proporsional Allah Allah kok gak mau oh tadi bivi candle nya cuman dikit pantesan baru IPO oke zinc diperhatikan besok kemarin ada lower high lower low siapa tau jadi fake terus kemudian medco medco nya ini nah ini medco ini juga kemarin ada lower high lower low tapi belum ada kemarin hari jumat itu dia gak turun ke bawah 670 ya jadi tadi kayak zinc medco itu besok diperhatikan ini OPMS udah siap-siap jualan lah ini PPRO PPRO kenapa karena ini dekat resisten siapa tau ini build up jadi apa namanya di video yang kemarin itu kan ada saya nyebutin PPRO diperhatikan nah kenapa perlu diperhatikan PPRO karena ini satu tadi annotation nya dimana ya annotation ini support nya ini resisten ini di breakdown support di breakdown jadi resisten resisten di test resisten nya di test berarti valid ini build up nya jadi kalau misalkan dia breakout berarti bisa langsung disikat cut loss nya di bawah low nya itu ceritanya PPRO oke terus kemudian PPRO MDKA MDKA juga mendekati area resisten ini yang MDKA ini kan kemarin kalau gak salah ada sinyal belinya ini lower high lower low tapi gak ada eksekusinya kemudian breakout ke atas 2620 itu dibeli dengan kemungkinan mendekati 2780 2900 jadi saya ngeliat ada lumayan ada space yang bisa dipakai untuk trading paling gak dapet 23% oke semua senang itu tapi untuk beli sendiri sih MDKA nya udah beli dari sebelumnya dari mana coba ini ada inside bar inside bar ini menarik sekali apalagi posisinya inside bar nya terbentuk di atas moving average 60 lah aduh ngobrol M60 M60 itu ada di bulan April ada di bulan April oke kiosk kiosk lewatin PTRO MPPA ini MPPA lower high lower low sempat turun ke bawah 760 tapi balik lagi ke atas siapa tau ini fake lower high lower low siapa tau ini BRMS kemarin juga apa namanya ada inside bar tutup di bawah 105 105 kebetulan dia juga ngetes resisten ini siapa tau dia bisa naik ke atas si 113 itu bisa dibeli ini juga BRMS ini ada lower high lower low kemudian itulah fake lower high lower low habis itu bisa breakout 94 94 sampai kemarin jual 105 lumayan lah ya beli 95 jual 105 untung 100 rupiah kayak gitu ya bapak ibu ya nah ini kija ngetes resisten ini lower high lower low intinya kalau misalkan udah ketemu ini SCMP SCMP ini lower high lower low juga tapi gak ada yang turun ke bawah 555 nah itu sesimpel itu sebenarnya banyak yang banyak yang bisa dipakai L-SIP mana tadi L-SIP ini L-SIP oke ini L-SIP supportnya di bawah nah ini apa sih namanya kalau L-SIP ini kombinasi dari yang ini kan stochasticnya disini nih dia gak bisa keluar area dia gak bisa masuk area overbought tapi di sebelah sini dia gak masuk area oversold ada perbedaan disitu jadi disini oversold ini gak masuk area oversold padahal sama-sama sideways nah kemungkinan sih L-SIP yang ini bisa bagus kemungkinan begitu semoga sih begitu kurang lebih oke bapak ibu terakhir ada yang mau bertanya 1037 ada yang mau bertanya bapak ibu aduh bapak ada yang bertanya next bikin materi kumpulan backtesting strategi bantu saya melewati fase gak penting seorang trader saya pernah cerita panjang tentang saya pernah eh bukan pernah saya pernah bikin acara waktu itu di Ibis budget di stasiun pesing malam-malam saya ngobrol gak tidur semalaman sama seorang temen membahas fase-fase gak penting yang perlu dilewati seorang trader ada banyak ya contoh belajar indikator ABCD indikator A indikator B terus habis itu dikumpulin jadi satu jadiin satu bikin screeningnya screennya kemudian jadiin satu lagi tambahin panah tambahin apa terus habis itu ntar dibikin explorenya otomatis dia ngasih tau ngasih tau ke telegram ngasih tau ke whatsapp ada email ada alertnya otomatis terus habis itu mulai backtesting cari winning ratio strategi apa yang winning ratio nya gede terus habis itu ada momen ketika udah ketemu nih strategi yang winning ratio gede tapi ketika dieksekusi bubar semua atau kalau gak hancur karena satu kali cut loss dia memang ibaratnya dari sepuluh kali trading sembilan kalinya menang menangnya satu tapi begitu rugi ruginya sepuluh sama aja hilang semua tapi ya tapi memang harus dilewati dan dengan periode 10 tahun yang sudah saya lewatin ya setiap kali zoom itu adalah sebagian dari pengalaman saya yang yang coba saya tuangkan yang coba saya bagikan dan semoga bisa membantu semoga bisa bermanfaat kurang lebih kayak gitu sih oke saya pernah ngalamin mas fase dimana ngapalin candle nya si steve nissen 3-1 soldier cap and handle head and shoulder head and shoulders nah itu kayak gitu cap and handle ada lagi triangle pattern penan pulis apa penan flag satunya penan apa sih namanya triangle ya itulah semacam itu belajar fibonacci yang mana sampai sekarang juga gak bisa-bisa ya itu jadi mungkin bapak ibu ada yang bisa mengajari saya fibonacci saya pengen belajar juga atau mungkin Elliot Wave nah saya gak bisa Elliot Wave oke lagi bapak ibu ada yang mau bertanya udah hampir jam 10 saya kalau belajar itu apa ya namanya ya gak bisa sebentar jadi harus harus tipenya saya gak tau kenapa saya belajar itu kalau mungkin mungkin ada orang-orang yang dikasih dikasih kelebihan kalau misalkan belajar baru sebentar langsung hafal gitu tapi kalau saya susah jadi harus ketemu konsepnya sementara itu saya gak tau konsepnya apa yang menyebabkan harga itu bisa rebound di level fibonacci tertentu ya mungkin belum ketemu aja tapi gak apa-apalah karena yang namanya trader itu adalah profesi yang tidak pernah berhenti belajar begitu ada lagi bapak ibu yang mau bertanya sebelum saya tutup hari ini berapa ini pesertanya kita lihat saja oh ada 30 10 50 oke kita tutup udah ya gak ada yang bertanya ya aman semua ya oke oke terima kasih bapak ibu yang sudah bergabung di acara hari ini tanggal 8 Mei 2021 terima kasih acara ini gratis tidak dipungit biaya dan terbuka untuk umum terserah bapak ibu boleh jadi nasabah atau enggak kalau misalnya belum jadi nasabah ya silahkan buka rekening di tempat saya dan semoga apa yang kita yang apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk trading bapak ibu dan silahkan di share pengetahuannya silahkan dibagikan dan apa lagi ya saya mohon doanya untuk kelancaran kelahiran anak pertama saya jadi bapak sampai ketemu lagi ketemu lagi kapan ya bentar-bentar minggu depan itu libur tanggal 15 kan ya terus tanggal 22 tanggal 17 sampai tanggal 22 saya cuti oke tanggal 29 ya tanggal 29 ada lagi tanggal 29 kita ketemu lagi untuk sekarang sih kayaknya saya tanggal minggu depan libur pasti ya tanggal 22 itu juga saya libur dulu tanggal 29 oke 29 kita ketemu lagi kita akan ngobrolin hal lain lagi terima kasih bapak ibu atas kehadirannya dan sampai ketemu lagi tanggal 29 nama saya Bernardi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.